Intro Pernahkah Anda melihat seseorang yang menggemeratakan giginya saat tidur? Atau jangan-jangan Anda tanpa sadar melakukan hal itu? Menggemeratakan gigi saat tidur atau bruksim memang pada umumnya dilakukan secara tidak sadar. Bruksim dianggap sebagai salah satu gangguan tidur. Orang-orang yang menggemeratakan giginya saat tidur biasanya juga memiliki kelainan-kelainan saat tidur lainnya, seperti mengorok dan slip apnea. Dalam kasus bruksim ringan, memang tidak memerlukan perawatan atau pengobatan lebih lanjut. Akan tetapi untuk kasus yang berat, bruksim bisa sampai menyebabkan kelainan dagu, sakit kepala, hingga merusak gigi. Sering sih dari kecil. Katanya temen aku sih pernah, cuma aku nggak sadar aja orang kita tidur. Katanya sih ya, tapi aku nggak tahu kan tidur. Bersambung... Nggak terlalu sering sih, cuma sekali-sekali pernah rahangnya sakit. Tapi enggak sih. Enggak sih, alhamdulillah enggak. Waktu itu pernah konsultasi sama dokter. Katanya sih ada beberapa faktor. Mungkin kalau yang saya alami sendiri itu faktor pikiran, katanya stres. Jadi aku bawa ke sini. Sampai saat ini, belum diketahui pasti apa penyebab dari bruksim. Masyarakat banyak yang menganggap kalau bruksim lebih banyak disebabkan karena faktor stres dan turunan. Benarkah begitu? Nah, kalau Anda atau orang yang tidur di dekat Anda sering menggemeratakan gigi saat tidur, maka Anda harus waspada. Bisa saja kebiasaan menggemeratakan gigi tersebut adalah pertanda dari penyakit lain yang lebih serius. Maka dari itu sebelum terlambat, kenali dulu bruksim. Apa saja gejalanya dan bagaimana pengobatannya? Temukan jawabannya di Ayo Hidup Sehat. Pak, bangun pak. Pak, nggak boleh pak. Ya ampun. Ada dokter loh. Aduh, ya ampun. Enak banget terjadi tidurnya, dok. Mimpi nggak, pak? Hah? Mimpi? Mimpi. Mimpi apa? Kepos gitu sama istriku gitu. Nanti pas kita lihat, dok ya, ini giginya... Goyang-goyang. Goyang-goyang. Goyang-gerak. Sadar nggak? Nggak sadar. Emang kenapa? Aku ngapain? Nah, ini kebiasaan ya. Nggak berasa sama sekali? Nggak, dok. Nggak berasa, dok. Nah, aduh. Pengen tahu kan apa sebabnya? Ya kan? Nah, sudah ada di tengah kita Profesor Law Susanti. Halo Prof, apa kabar? Baik, terima kasih. Prof, tadi kita lihat bekti ini. Tidurnya asik banget. Sampai giginya goyang-goyang. Gitu-getek. Gemertek gitu. Istriku juga bilang sih, sering gemertek, gemertakan gigi tadi gitu. Berisik dong, kalau gitu. Gimana, dok? Istrinya bilang berisik, dong. Iya, dong. Terganggu itu. Berarti ada masalah nggak? Mungkin stress atau gimana gitu? Mungkin banyak pikiran kali ya. Cicilan kali ya. Nah, itu kalau kayak gitu sebenarnya menggeretak gigi saat tidur itu tadanya seteras gitu, dok. Itu fakta atau mitos, dok? Fakta. Oh, fakta. Tapi, gitu. Jadi kalau makin stress, makin gemertek. Jadi mungkin kalau biasa intensitasnya cuma frekuensinya sedikit, tapi kalau lagi stress itu akan nambah. Wah, apa hubungannya, dok, stress sama gemertek ini? Nah, itu nggak kebawa tuh dari pikirannya. Dibawa alam sadar. Nah, kalau misalnya siang hari barangkali Anda bukannya gel gini, tapi bisa juga gini, clench. Itu juga salah satu, salah satu ini juga. Clench itu apa maksudnya, dok? Kalau gemertek kan giginya digesek-gesek. Kalau clench itu cuma diginiin aja. Tapi akibatnya sama. Akibatnya apa, dok? Pusing. Suka pusing, kan? Iya, betul. Bangun tidur capek, kan? Capek, betul. Nggak seger, kan? Iya, dok. Nah, itu antara lain. Sini rahangnya sakit nggak? Iya, sakit. Suka bisa buka mulutnya kaku, kan? Nah, itu tanda-tandanya. Prof, ini juga ada yang mengatakan nih ya, kalau menggetekan gigi saat tidur, ini beresiko menggeser posisi rahang. Ini fakta atau mitos sih, Prof? Fakta. Ini kok fakta ya? Betul, semua fakta. Karena waktu kita geser-geser, di sini kan kita ada engsel nih, yang namanya sendirahang atau TMJ. Sendirahangnya itu akan dengan ototnya, ini akan tertekan lebih ke atas dan sendinya akan geser. Jadi bisa apa, lebih cameh gitu kali mungkin? Cameh-camah ya? Cameh sih enggak, tapi barangkali ototnya jadi kontraksi. Tapi itu bisa menggeser posisi ya, dok? Geser engselnya, sehingga giginya menggigitannya juga enggak enak. Ya, seperti itu. Dan juga ini katanya juga membuat gigi bisa kropas, itu fakta atau mitos, dok? Pasti, fakta. Karena kalau kita ngertek-gertek gitu, giginya kan makin lama makin aus. Gigi kita kan lapisannya ada enamel, dentin, sama pulpa. Enamel ini yang paling terkena gitu ya? Dia terkena, terkikis, 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 sampai ke dentin. Nah kalau udah dentinnya kena, itu udah mulai ngilu. Kalau makan yang dingin, panas. Nah udah mulai itu, itu tandanya tuh. Jadi dia udah mulai ngilu nih. Kenapa nih ya? Oh giginya habis. Tapi memang kalau baru umur 18 kita enggak bisa lihat. Tapi kalau udah umur 30-an, giginya aus. Gitu pasien datang, wah ini giginya aus semua. Terus gigi palsunya pada pecah. Itu karena beruk sistem juga. Coba bekti dibuka mulutnya, dibuka giginya. Dokter kenapa dokong ya? Dokter gigi dong. Udah parah. Prof, ini juga ada yang mengatakan, Prof, kalau mengertakan gigi saat tidur, dipengaruhi posisi rahang atau gigi yang tidak normal. Ini fakta atau mitos? Fakta. Jadi masih anak-anak, misalnya kan kita dari anak kecil juga udah lihat kan. Banyak kan yang keluhan, oh anak saya kalau malam tuh suka gertek-gertek gitu ya. Bruksisem deh, istilah kerennya bruksisem. Tapi kenapa ya? Nah kalau anak kecil dulu kita bilang, ah karena barangkali giginya apa namanya, gak teratur kan. Masih belum, ada yang baru ditanggal, ada yang baru tumbuh gitu. Tapi ternyata orang tua pun banyak yang beruk sistem. Jadi penyebabnya tuh multifaktor sih. Jadi multifaktor. Dari anak, dari umur mungkin 7-8 tahun, itu bisa sampai tua ya. Meskipun frekuensinya makin tua makin menurun. Nah ini dok, jadi sebenarnya menggeretakan gigi seperti itu lebih kepada kejiwaan ya dok? Itu sebenarnya harus bisa disembuhin gak sih dok sebenarnya dok? Bisa juga karena keturunan sih ya. Keturunan. Keturunan gak bisa, gak bisa disembuhkan. Cuma paling bisa dicegah. Dan memang makin stress dia akan makin menggeretak. Makin bruksisemnya makin hebat. Dan dia kalau misalnya kerjaan siang hari tuh, aduh banyak deh pusing di kantor. Malemnya pasti lebih geretak. Jadi dua macem, bisa dia gertak, dia berisik. Kayak Mas Bekti, istri pusing. Bisa juga cuma cleanse aja. Cuma Anda sendiri yang merasakan. Tapi itu juga banyak orang yang gak tahu. Justru kalau dia konsentrasi lagi ujian, dia cleanse. Oke, jadi penyebabnya bisa kena faktor psikis. Seperti stress atau keturunan. Keturunan bisa. Tapi di masyarakat juga ada. Gigi juga yang gak bagus juga bisa. Ini di masyarakat juga ada nih Prof yang mengatakan bahwa efek samping obat-obatan tertentu dapat menyebabkan mengeretakan gigi saat tidur. Ini fakta atau mitos nih Prof? Fakta. Betul. Apalagi pasien orang-orang obat-obatan narkoba. Ini mengaduk apa? Biasanya narkoba. Kalau kita periksa pasien narkoba pada umumnya giginya habis. Giginya rusak. Karena biasanya itu ya mengeretakan gigi saat tidur. Kalau obat-obat yang lain misalnya kayak? Obat epilepsi. Oh itu. Obat epilepsi gitu ya dok ya? Baik deh. Nah Prof, ini kalau misalnya kebiasaan ini tidak dihilangkan, ini dampaknya apa komplikasinya? Ya tadi yang sudah disebutkan misalnya kan giginya enamelnya makin tipis, jadi ngiluk. Jadi bisa pusing, sakit kepala. Jadi sininya engser-engsernya bergeser ya sehingga jadi gangguan sendirahang. Ya. Itu. Antara ini tuh ya masih banyak lagi yang lain yang pegel, bangun tidur tuh gak bisa. Ke badan juga. Gak bisa buka mulut. Nah tadi dokter bilang ada daerah rahang ya dok ya. Ini ada fakta demitos yang beredar juga nih dok. Mengindahkan gigi itu menyebabkan sakit pada bagian telinga dok. Itu fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Karena geser, terjadi penggeseran dari sendirahang itu. Posisinya dia karena dekat sekali dengan telinga, dia akan menggeser ke belakang. Sehingga menekan daerah telinga. Itu yang pasien datang dengan, oh saya telinga berdengung. Bisa juga, terus bisa juga rasa telinganya seperti naik pesawat. Berdenging ya? Gitu ya dok. Prof, ini masyarakat juga ingin tahu, Prof, kebiasaan ini sebetulnya bisa disembuhkan gak? Di mana pengobatannya? Disembuhkan 100% barangkali ya sulit ya. Apalagi kalau karena stres atau keturunan. Paling bisa diminimalisir dengan misalnya menghindari stres, terus injeksi botoks, bisa untuk obat-obatan tertentu. Hindari obat-obat tersebut. Dan kalau memang kelihatan sudah ada tanda-tanda giginya menjadi aus, karena bruxism tadi, itu bisa aja sebagai pencegahan kita membuatkan suatu alat. Ini yang kita sebut night guard atau mouth guard dan dipakai hanya untuk malam. Oh, udah kayak di sangga gitu, Prof. Ada, ada. Atau mouth guard itu. Mouth guard. Oh, jadi kayak bentuknya seperti apa tuh, dok? Behold atau? Bukan. Bukan, seperti retainer. Retainer. Oh, oke. Seperti. Seperti. Iya. Tapi kalau misalnya sudah rahangnya sudah sampai sakit, itu beda lagi. Desainnya beda lagi. Itu menjadi splint. Terima kasih banyak, dok, atas keteranannya. Aduh, ini aku harus pakai night guard kayaknya nih ya. Betul ya. Supaya bisa mengurangi, menggertak berkartu tadi ya. Tentunya, jangan stres Bekti ya. Nah, itu dia. Kecilan, kecilan dihabisin ya dulu. Siap, dok. Wah, nggak sabar ya. Nggak sabar, nggak sadar nih. Nggak sadar, udah habis ya. Dan saatnya kita pamit. Dan Anda bisa membaca resumenya di laman viva.co.id. Saya Dr. Haikal. Dan saya Indra Bekti, jangan lupa. Oh iya, ada Mbak Ita lagi sakit di rumah sakit. Ini Bukarni nonton. Makasih banyak. Baik, kalau begitu, saya berpamitan. Terima kasih, dokter. Dan tentunya kita akan ketemu terus. Senin sampai Jumat. Nontonnya jam 1 sampai jam 2. Hanya di TV One. Dan Indonesia, ayo duduk sehat. Sub indo by broth3rmax